Oke, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira apa penyebab dari kegagalan bisnis tersebut? Ada yang mau? Ada sistem pemodalan kurang-kurang, setengah-setengah kalau menjalankan dua usaha, jadi nggak full, langsung dimanage dari awal, dari A sampai S itu harus sesuai, tapi itu terpengkalai, jadi dia memiliki kegagalan. Oke, terima kasih, Darsito. Ada lagi? Ya, Bu, menurut saya, sesuai pengalaman yang saya alami, saya riset pasar, riset saingan, barang kita terjual, lakulah disikutnya laku, keuntungan cukup berbalik, namun kegagalan yang saya alami, Ya, saya pikir terkadang itu yang dulu saya kegagalan itu karena itu, ya karena saya memilih sumber daya ini yang kurang tepat, rekrutan, penyakaryawan, tapi teman seperjuangan itu kurang tepat, gitu. Oke, ada lagi? Kurangnya kompak buat ini, tim bisnis kali, Bu? Kurang kompak, itu kurang kompak yang bagaimana? Kurang kompak gitu loh, Bu. Musawarahnya gitu, ini bisnis, gimana, gimana. Itu maksudnya gini, Bu. Jadi, yang satu punya pendapat lain, jadi gitu, Bu. Jadi, bisa pecah belah gitu, bisnis. Jadi, kadang bisnis itu, di jalan-jalan, ya itu, pernah kurang kompaknya si tim itu. Oke. Sudah cukup, Bu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Tapi jangan dikurangi ya, ditambahkan saja. Rasa ingin memiliki, Rasa ingin memiliki, oke. Berarti, keegoisan, ya? Tidak. Oke. Kalau kita habis itu, kerja sama, itu pasti akan timbul. Oke. Ya, ada lagi? Rencananya, Rencananya kurang matang, Apa ini? Ya, ma'am. Satu-satu, satu-satu, satu-satu. Silahkan sebutkan nama. Ya, saya ibu. Ya, Rumli, Rumli dulu, ya. Rumli, silahkan. Ya, sebenarnya penyebab kegagalan itu banyak. Cuman ya, mungkin saya bisa sebutkan salah satu, mungkin awalnya perjananya kurang matang, sehingga di pertengahan perjalanan atau dalam saat nasional tidak sesuai kipinan, karena salah satu faktor adalah perencanaan yang tidak maksimal, Bu. Oke, perencanaan yang kurang maksimal. Terima kasih, Rumli. Ada lagi? Ya, siapa? Ya, siapa? Oke, dengan siapa? Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya. Kira-kira kenapa sih orang bisa gagal dalam berbisnis? Oke, kurangnya sumber daya alam. Berarti kalau dia seperti ini, seperti yang Sopi katakan, kurangnya sumber daya alam. Misalnya dia jualan makanan ya, terus kurangnya bahan ya? Ya. Itu berarti kesalahannya di mana? Oke. Oke. Terima kasih. Ya, seperti tadi di atas itu kan ada saya katakan perencanaan situasional. Nah, tadi saya contohkan misalnya hidroponik, stroberi. Nah, stroberi itu kan juga cuacanya kan kadang bisa ekstrim sekali kan. Bisa panas sekali, bisa dingin sekali. Di Indonesia bisa hujan terus gitu, bisa nggak ada hujan sama sekali. Nah, sementara si stroberi ini kadang sensitif kan tanamannya. Nah, itu bagaimana kita memanage itu? Bisa mengontrol, oh, seperti itu. Nah, berarti kamu kurang perencanaan situasional. Kamu tidak bisa memprediksi bagaimana jika memang si pisang ini belum musimnya. Nah, tadi itu berarti kekurangan perencanaan situasional. Tidak bisa langsung membuat keputusan di saat waktu-waktu arjen, di saat waktu-waktu genting seperti itu. Seharusnya bisa membuat alternatif lain. Terima kasih atas pendapat kalian semuanya. Yang kalian katakan tadi benar. Jadi, kalau dari buku, itu ada beberapa penyebab kegagalan bisnis. Yang pertama, benar. Kurangnya pengalaman atau kompetisi manajerial. Tapi kan, bu, kalau misalnya, misalnya gini, ada yang bertanya. Tapi kan, bu, ya namanya, misalnya saya baru pertama kali bisnis, ya pasti saya kurang pengalaman. Nah, bagaimana cara mengatasi kekurangan pengalaman itu di bisnis pertama yang kita coba? Bagaimana? Kan, pasti, ya. Silahkan. Mencari tim, ya, bu, ya? Mencari tim. Mencari tim. Pengetahuan, bu, ya, kita harus tahu. Mencari bilikannya, pengetahuannya. Ya, benar sekali, ya. Tadi, seperti yang tadi dikatakan, mencari tim. Nah, kalau kita kurang pengalaman, kita harus ada timnya. Manajerialnya, manajerialnya. Nah, disitulah kita kekuatannya di mana. Nanti si tim kita ini bisa, mungkin tadi seperti kata teman kita, dia belajar, mencari peluangnya di mana, meriset pasarnya di mana. Namanya orang pasti ada pertama kali, ya. Nggak apa-apa, gagal di bisnis ini. Misalnya di bisnis A gagal. Kita coba lagi. Bisa jadi, kalau tahun lalu ada yang bertanya. Bu, kalau gagal lagi, kita mau tetap bertahan. Di bisnis itu, atau kita mau memulai yang baru lagi, bisnis yang baru. Kita tinggalkan bisnis yang lama, kita mulai bisnis yang baru. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau kira-kira kita tahu nih, bisnis ini, aduh, ini kayaknya gagal. Kita pertahani bisnis ini dengan mencoba ide baru, kreasi yang baru, inovasi yang baru. Atau udah, kita kubur bisnis ini, kita mencoba bisnis yang baru. Kalian lebih ke yang mana? Coba bisa kasih pendapat. Bertahan dulu dengan ide-ide yang baru. Karena bisnis itu berani kita mengambil resiko, ya. Jadi, setelah kita tahu bisnis kita nggak berjalan, setelah kita berinisiatif, berinovasif, kita berimprove untuk mengembangkan supaya barang kita atau produk kita lakukan pasaran, kita bertahan dulu dengan resiko apapun yang akan kita hadapi. Tapi dengan perhitungan yang masang juga, gitu. Setelah itu, kalau ide-ide kreatif kita tidak laku di pasaran atau pulang, mungkin kita berahil itu bisa jatuh dengan ilmu yang sama, gitu. Dengan barang berbeda, tapi pengetahuan yang sama. Oke, ada lagi pendapat yang sangat bagus? Saya kira bertahan dengan bisnis yang lama, dan pengalaman-pengalaman yang membuat kita gagal itu adalah salah satu ilmu yang bisa kita dapat untuk memperbaiki bisnis, mempertahankan bisnis yang lama tersebut. Karena dengan mempertahankan bisnis yang sebelumnya itu, artinya sedikit banyak kita tidak punya pengalaman, paling tidak kita sudah tahu kelemahan kita sebelumnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Oke, jawabannya sangat bagus. Ada lagi? Sebenarnya, apapun jawabannya, tergantung kita ya, tergantung kita. Kita mau bertahan di bisnis itu, mencari ide yang baru, kreasi, inovasi yang baru, atau kita kira-kira pikir, ah ini kayaknya sudah tidak terselamatkan lagi nih, gitu. Kita pindah ke bisnis yang baru, itu semua tergantung dari kita. Karena apa? Tidak ada teori yang misalnya, oh teori aku ini benar nih. Bahkan ketika misalnya orang yang sudah berkecimpung di dunia bisnis dan berhasil pun, dia tidak mengatakan usaha-usahanya dia itu adalah yang paling benar, gitu. Tidak ada yang benar ataupun salah di dunia bisnis, gitu. Semua orang punya caranya masing-masing untuk bertahan untuk sukses di bisnisnya. Yang perlu kita ketahui adalah, seperti yang dibilang kalian tadi, apapun itu, gitu. Bagaimana caranya kita untuk tetap melihat peluang, melihat tren, terus juga mau berusaha, tidak cepat jatuh, seperti itu. Karena kita mau bertahan di bisnis tersebut, ataupun kita mau memulai bisnis yang baru, percayalah itu kekuatan yang kita butuhkan pasti akan sama. Kita akan tetap sama-sama mengerahkan kekuatan kita. Bukan berarti kita mau bertahan, kita lebih banyak kekuatannya di situ, kita memberikan effort yang kita keluarkan lebih banyak, bukan. Effort yang kita keluarkan tetap sama-sama, gitu. Tetap sama banyaknya, gitu. Jadi, tergantung kita, gitu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di bidungan bisnis, gitu. Tergantung kita. Oke. Terus, nah, seperti yang saya katakan, bisa membaca peluang dan tren bisnis di masa depan. Fungsi kunci bisnis itu ada beberapa, yaitu tadi fungsi manajemen. Ketika memang kita bisa mengelola sumber daya untuk menghasilkan produk, kita bisa berhasil dengan bisnis. Fungsi pemasaran. Kayak sekarang banyak sekali ya, di dalam media S3 marketing, S3 marketing katanya. Nah, semakin kita membuat pemasaran yang menarik, semakin customer tersebut tertarik dengan produk kita. Seperti itu. Terus, yang ketiga adalah fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan ini berfungsi untuk memfasilitasi pembayaran, semua pembayaran yang dibutuhkan dalam bisnis kita. Terus, fungsi akuntansi, yaitu membuat rangkuman analisa terhadap kondisi perusahaan kita, terhadap kondisi bisnis kita. Terus, fungsi sistem informasi, yaitu membuat data untuk operasional perusahaan. Sampai di sini ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke kegiatan belajar 2? Ya. Maaf, tanya Bu. Ya, boleh, boleh, boleh. Masih belum jelas dengan fungsi yang terakhir itu, Bu. Fungsi. Sebelum saya jelasin, ada yang mau menjelaskan? Ada yang tahu? Ini kira-kira sistem informasi, fungsi sistem informasi, ini berkaitan dengan apa? Itu fungsi, itu fungsi, itu fungsi pemasaran, itu fungsi pemasaran. Apa? Fungsi sistem informasi itu meliputi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sumber daya manusia dan prosedur yang secara bersamaan menyediakan informasi yang tepat bagi karyawan dan bagi fungsi yang lain dalam mengambil keputusan. Jadi, misalnya ini pengambilan data untuk operasional perusahaan. Misalnya, kita ini kan kalau di perusahaan, itu kan ada sistemnya, ada komputernya masing-masing kan? Jadi, di komputer itu kan ada sistemnya, berapa penjualan, berapa pengeluaran, berapa pembelian. Dari situ kita bisa lihat semua informasi-informasi yang ada di perusahaan, baik tentang data karyawan, misalnya si karyawan ini dia absennya berapa kali, telat berapa kali, dari situ nanti kita jadi bisa tahu. Terus juga tentang biaya-biaya operasional, nah itu sistem informasi dan teknologi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh nanya? Lanjutkan, Bu. Boleh. Karena kayaknya kalau menurut Tom Mase, kayaknya double dengan ini, Bu. Ya, kalau kayak sistem informasi karyawan itu bukan masuknya ke fungsi management. Kemudian kalau transaksi, bukannya masuk ke fungsi akutansi, apa enggak double fungsi? Kalau pemahaman saya kan akutansi karyawan itu semua transaksi. Apa bedanya fungsi manajemen, fungsi sistem informasi? Nah, fungsi sistem informasi ini bisa ke luas ya. Fungsi sistem informasi ini benar seperti yang kamu. Fungsi sistem informasi ini bisa terdiri lagi. Informasi manajemen, informasi akuntansi, informasi keuangan. Ya, jadi saya pernah meneliti sistem informasi akuntansi tentang pengendalian dan pengeluaran keuangan. Ya, itu namanya sistem informasi akuntansi. Itu ada lagi di akuntansi belajarnya. Sistem informasi manajemen ada lagi nanti. Itu memang ada, kamu memang benar. Benar, kamu memang benar. Itu sistem informasi memang berkaitan dengan teknologi pembuatan data untuk operasional perusahaan. Jadi, dia ini mencakup keseluruhan. Jadi, tapi kalau kita jabar-jabarkan lagi, ada dia memang fungsi sistem informasi akuntansi, fungsi sistem informasi manajemen, fungsi sistem informasi keuangan. Ada lagi, dia memang beda-beda. Tapi, beda ya. Kalau fungsi manajemen, dia bukan, dia hanya mengelola sumber daya untuk menghasilkan produk. Tapi, kalau fungsi sistem informasi manajemen, itu dia memang untuk sistem informasi teknologinya. Kalau misalnya untuk ke datanya, misalnya ke manajemennya datanya, misalnya ke karyawannya, misalnya, oh, si karyawan ini nanti kita mau lihat ini fungsi sistem informasi manajemennya untuk pembuatan gaji karyawan, misalnya itu. Sistem informasi manajemennya, untuk absennya. Nah, kalau misalnya fungsi manajemen ini kan mengelola sumber daya untuk menghasilkan produknya. Jadi, beda ya. Kalau sistem informasi akuntansi manajemen gitu, itu hanya di akuntansi. Hanya di akuntansi. Tentang sistem informasi itu, seingat saya adanya di mata kuliah pengantar akuntansi nanti semester depan. Pengantar akuntansi. Adanya di pengantar akuntansi. Beda. Nanti kalian ikut kok. Kalian kan ada mata kuliah pengantar akuntansi kan semester depan? Ada. Nggak ada. Nggak ikut. Oh, kamu nggak ikut ya? Ya, kemarin saya tanya ke ibu. Tapi kan nggak bisa di Europa. Tapi yang di Taiwan bisa kok semester depan. Karena biasanya saya yang ngajar ke akuntansi, saya yang ngajar biasanya. Oh, gitu. Kalau yang di Saudi gimana? Yang di Arab Saudi saya nggak tahu ya. Tapi semester lalu itu, pengantar akuntansi, itu Hong Kong bisa masuk. Hong Kong bisa. Tapi saya nggak tahu, karena Arab Saudi itu baru semester ini bisa masuknya. Saya nggak tahu kalau semester depan apakah bisa masuk lagi atau nggak. Saya kurang tahu ya. Mau nipu nanti ibu ya? Iya, iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Iya, maaf baru maksudnya. Iya, dengan siapa di sini? Dede Andoko. Dede, oke. Dede Anggono. Dede Andoko. Iya, Dede Andoko, sorry. Dede Andoko. Jadi ya, saya cuma tanya untuk fungsi sistem informasi ini berarti meliputi semua data yang dibutuhkan untuk fungsi-fungsi yang lain gitu. Iya, fungsi sistem informasi ini gunanya untuk pembuatan data untuk operasional perusahaan. Jadi dia memang ini berbentuk informasi dalam data. Nah, tapi ini bisa terdiri dari fungsi sistem informasi akuntansi, fungsi sistem informasi manajemen, keuangan, bisa. Ada cabang-cabangnya lagi. Oke, ada lagi. Kegiatan belajar dua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, tadi itu bukan ada, ada, sebelumnya bu ya. Yang mana? Madura, itu punya apa bu ya? Yang mana? Tadi itu pun, di fungsi-fungsi itu bu. Ada Madura, itu maksudnya apa ya? Madura 2007. Oh, ini penulisnya. Kita pakai buku Madura 2007. Ini bukunya. Ini buku menurut Madura yang diterbitkan tahun 2007. Ini bukunya. Artinya, bikin orang Madura bu ya? Bukan, namanya Madura. Lucu sekali. Namanya Madura. Jadi, ini biasanya, biasanya dibikin seperti ini, biar, oh, ini menurut teorinya si Madura, gitu. Saya ambil dari bukunya, bukunya si Madura ini, namanya Madura, yang diterbitkan tahun 2007. Ini buku yang kita pakai. Oke. Ya, sama-sama. Gak apa-apa, tanya aja yang mau ditanya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bisnis. Sekarang kita mau belajar mengenai kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Kewirausahaan, wirausaha. Apa bedanya dengan bisnis? Ada yang mau mengembangkan pendapat? Halo. Halo, buku. Ya, halo. Halo, dengan siapa? Di mana? Jangan bersorong, buku. Ya. Mungkin kalau bisnis itu, yang menjalankan, kalau kewirausahaan itu, yang mempunyai, yang menciptakan kewirausahaan. Oke. Ada lagi. Terima kasih. Kewirausahaan, kami akan mengembangkan kewirausahaan. Kalau kewirausahaan, sebuah kebanyakan di disusufa, yang diusufa, yang diusufa. Oke, yang lain? Oke, yang lain? Halo, dengan siapa? Dede, ya mungkin bedanya bisnis dan kewirausahaan itu sendiri Kalau bisnis itu untuk kegiatannya Mencari usaha-usaha itu Itu untuk mencari keuntungan Bisa berupa materi atau yang lainnya Tapi untuk kewirausahaannya Kalau pendapat saya sih Mengarah kepada tipat atau kiri Individu atau kelompok individu yang Menuangkan ide, konsep, gagasannya Kedalam tentu bisnisnya Oke Ada lagi? Menurut saya kalau bisnis itu mungkin ini ya Suatu usaha yang menjual barang atau jasanya Sedangkan kewirausahaan itu kemampuan kreatif kita Oke Jawaban kalian semuanya Terima kasih atas jawaban kalian Jawaban kalian semua Tepat-tepat semua Jika bisnis itu adalah kegiatannya Adalah usaha yang dilakukan Untuk mengayani pelanggan melalui pemiliknya Untuk mendapatkan keuntungan Baik itu jasa maupun untuk menghasilkan produk Sedangkan kewirausahaan Seperti yang kalian katakan tadi Itu adalah berani mengambil resiko Jadi ketika seseorang sudah berwirausaha Pasti dia sudah melakukan yang namanya sebuah bisnis Baik itu dalam skala besar maupun skala kecil Nah Jadi Itulah perbedaan Dengan bisnis Ataupun Wirausaha Kalau berwirausaha istilah Trendnya saat ini itu adalah Entrepreneur Nah seorang Entrepreneur Pasti memiliki jiwa pengusaha Dimana mereka dapat Mengenfaatkan peluang Dari setiap Bisnisnya Atau orang yang terjun Kedalam suatu bisnis Dimana Jika kita memiliki jiwa entrepreneur Atau berwirausaha Dapat dipastikan Bisnis yang akan kita jalani Akan dapat terus bertahan Kenapa? Karena Kalau orang mau berwirausaha Walaupun bisnisnya gagal Nah Bedanya Orang yang cuma bisnis Sama yang berwirausaha Ketika bisnisnya gagal Dia akan Ya udah berhenti gitu Tapi kalau orang yang berwirausaha Ketika bisnisnya gagal Dia akan Tetap mempertahankan bisnis tersebut Yang seperti kalian katakan tadi Atau dia akan mencoba Bisnis baru Tapi dia akan tetap berwirausaha Dia tidak akan mati Seperti itu Dia akan tetap mempunyai jiwa berbisnis Itulah bedanya Oke Dan Oke Konsep bisnis dan kewirausahaan Dari buku Saya merangkum Ada lima langkah Untuk memulai usaha baru kita Yang pertama adalah Seperti yang saya katakan tadi Kita buat bisnis plan Ketika kita membuat perencanaan bisnis Kita harus menentukan Apa visi misi kita Ketika kita membuat visi misi kita Kita punya goal Kita punya tujuan Dari bisnis yang kita lakukan Yang kedua adalah Kita menentukan indikator Kesuksesan bisnis Tadi kita udah belajar ya Ada beberapa indikator Keberhasilan bisnis Nah ini dia Yang pertama Kinerja keuangan Kebutuhan pelanggan Kualitas produk dan jasa Inovasi dan kreasi Terus komitmen karyawan Nah kita perlu pertimbangkan Indikator-indikator Keberhasilan bisnis tersebut Ketika kita mau membuka bisnis Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah Menilai lingkungan bisnis Dan dampaknya bagi bisnis Yang akan kita lakukan Ada enam faktor lingkungan Yang berdampak bagi Kehidupan dan perkembangan bisnis Ada di buku Nah kita Seperti yang saya katakan tadi Kita analisis SWOT Analisis Kekuatan bisnis kita apa? Kelemahannya apa? Kesempatan kita apa? Dan ancamannya terhadap Si bisnis kita ini apa? Seperti itu Kita lihat ya Lingkungan bisnis Ketika kita misalnya Mau buka bisnis Hidroponik tadi ya Terus kita mau buka Bisnis hidroponik tadi Kita mau buka Misalnya di daerah Jakarta Kita harus lihat dulu Lampak Dampaknya Atau lingkungan bisnis Di Jakarta ini Misalnya kita mau buka Indroponik Strawberry Sama ikan nila Kira-kira cuacanya Di Jakarta Cukup memungkinkan Enggak ya Buat bisnis Hidroponik Yang diatasnya itu Strawberry Yang di bawah Misalnya ya Yang diatasnya Strawberry Yang di bawahnya Ikan nila Misalnya seperti itu Kira-kira Gimana lingkungannya Memadai apa tidak Terus dampaknya Bagi lingkungan sekitar Itu gimana Seperti itu Terus yang keempat Adalah Menyediakan produk Dan jasa Yang hebat Dan memuaskan Jangan Seperti yang saya katakan tadi Walaupun kita Menjual Piyama Kita tetap Tetap Melakukan Reset pasar Bertanya kepada Pelanggan kita Seperti di Instagram Kan ada fitur Disordat ya Jadi kita bisa langsung Melihat reaksi Atau Jawaban-jawaban Dari pelanggan kita Apa yang mereka Butuhkan saat ini Kita harus ini ya Misalnya Oh Saya sudah lakukan riset Tiga bulan yang lalu No Kita harus lakukan itu Terus menerus Karena apa Karena Banyak keadaan-keadaan Yang tidak terduga Terjadi gitu Dan Sedangkan sekarang kan Teknologi Semakin cepat Berkembang gitu Kebutuhan kita juga bisa Berubah-berubah Setiap saat gitu Dan Globalisasi Berkembang sangat pesat Seperti itu Jadi kita harus Terus menerus Itu Melakukan riset Pasar Pasar Atau bertanya kepada Pelanggan kita Melakukan riset Atau Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Tujuannya Untuk apa Untuk menghasilkan Jasa Atau produk Yang memang Memuaskan Pelanggan kita Gitu Dan beda Dari yang lain Terus Yang kelima adalah Evaluasi terhadap Bisnis Kita bisa Buat form Kepada pelanggan kita Atau kita bisa Evaluasi sendiri Kita lihat Saingan kita Oh Dia Seperti ini Seperti ini Terus kita Lihat lagi Gimana bisnis kita Kita jangan malu ya Untuk mengungkapkan Oh bisnis kita Sekarang ini Kayaknya Si piamanya Dia itu Lebih bagus Warnanya Dari Dari warnaku Tapi coraknya Lebih keren Tapi gini Kita harus bisa Evaluasi Evaluasi Seperti itu ya Terus juga Misalnya Kinerja karyawan kita Kinerja kita Seperti apa Kita evaluasi Semuanya Terus Bagaimana Cara Mendirikan Bisnis Dan berwira usaha Berentreprener Kita lihat ya Wira usaha Wira itu Seperti yang kalian bilang Keberanian Risk taker Risk taker itu Berani mengambil resiko Ketika kita berani Mengambil resiko Kita pasti akan Melakukan usaha Kita gak bisa ya Kayak kita Mau melakukan usaha Tapi kita gak Mau mengambil resiko Itu tidak Wira usaha Namanya Coba-coba ya Kalau kata iklan Buat anak Kok coba-coba Gitu ya Jadi kita Memang harus Berani mengambil resiko Ketika kita Memang mau menjadi Wira usaha Atau Entrepreneur Kita pertama Apa yang kita lakukan Inisiatif Ketika kita Kayak Aduh saya Mau melakukan bisnis Tapi kita gak inisiatif Kita Cuma berpikir Di kepala kita Padahal banyak banget Di kepala kita Tapi kita tidak Inisiatif Kita tidak berani Kita tidak Tidak menumpahkannya Dalam Benar-benar Wujud Yang benar-benar Harusnya kita buat Kita hanya Di awang-awangannya Di pikiran aja Kita tidak ada Inisiatifnya Terus ketika kita Sudah inisiatif Harus organize Organize ini Apa artinya Harus benar-benar Terstruktur Tersusun Rapi Ketika ide Yang ada di kepala kita Kita tuangkan Semuanya Kita benar-benar Susun Bagaimana Bagaimananya Terus apa Ditambah dengan Berani Ngambil Resiko Itulah yang Dinamakan Perilaku Kewirausahaan Jadi siapa Yang berwirausaha Orang yang memiliki Kemampuan Melihat Dan menilai Kesempatan Bisnis Sehingga Dia berani Mengumpulkan Sumber daya Yang dibutuhkan Untuk mengambil Tindakan yang tepat Mengambil Keuntungan Serta memiliki Sifat Watak Dan kemauan Untuk Mewujudkan Inovasi Inovasi Yang ada Di dalam Kepalanya Kedalam dunia Nyata Secara Wujud Secara Kreatif Dalam rangka Meraih Sukses Atau Menangkatkan Pendapatannya Itulah Itulah Yang disebut Berwirausaha Atau Entrepreneur Ingat ya Wira itu artinya Keberanian Jadi ketika Kalian buka Bisnis Terus kalian tidak Punya keberanian Hanya berjalan Di setempat Kalian bukan Berwirausaha Kalian hanya Berbisnis aja Tapi ketika Kalian Udah jalan Di tempat Tapi kalian Tetap Terus gigih Berandingan berisiko Dan lain Dan lain Sebagainya Berani bangkit Itu kalian Sudah memiliki Jiwa Wirausaha Atau Entrepreneur Terus Mendirikan Bisnis Dan Wirausaha Kewirausahaan Merujuk pada Karakteristik Kepribadian Dan latar belakang Sosial Ekonomi Keluarga Aspek Dasar Kewirausahaan Yang pertama Memiliki Berbagai Dukungan Nah Bagaimana Ketika Misalnya Kita tidak Mendapat Keuntungan Eh Kedukungan Ketika kita Tidak Mendapat Kedukungan Nah Inilah Kenapa Beberapa Orang Atau Kebanyakan Orang Dia hanya Mempunyai Ide-ide Doang Tapi Dia tidak Berani Merealisasikannya Mewujudkannya Karena apa Dia tidak Punya Dukungan Dia tidak Berani Ngambil Resiko Kadang-kadang Kenapa Orang Tidak Berani Ngambil Resiko Karena Tidak Punya Dukungan Baik Itu Dukungan Secara Morial Maupun Materi Nah Yang kedua Adalah Proses Penciptaan Nilai Yang Baru Nah Ketika Kita Menjual Misalnya Kita Menjual Piyama Kita Apa Kita Mau Menciptakan Piyama Yang Memang Dia Punya Nilai Yang Lebih Daripada Piyama Piyama Yang Sudah Dijual Oleh Orang Lain Karena Apa Biar Kita Bisa Mendapatkan Keuntungan Yang Jangka Panjang Ketiga Apa Membutuhkan Waktu Dan Usaha Yang Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kita Buat Konsep Perencanaan Plan Bisnis Plan Perencanaan Bisnis Kita Mau Buat Misalnya Kita Punya Bu Satu Bulan Ini Saya Tidak Punya Untung Oke Masuk Akal Dijelaskan Kenapa Dua Bulan Tiga Bulan Tidak Dapat Untung Bu Dapat Untung Setahun Artinya Apa Ketika Kita Memulai Bisnis Atau Berwira Usaha Kita Tidak 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 Ini Jangan Pokoknya Saya Ini Di bulan Ketiga Harus Sudah Dapat Modal Harus Sudah Dapat Untung Sedangkan Balik Modal Aja Syukur Segala Sesuatunya Butuh Waktu Butuh Usaha Bisa Jadi Tahun Pertama Gagal Tahun Kedua Gagal Tahun Ketiga Gagal Terus Terus Kenapa Gagal Kenapa Gini Kita Harus Bisa Evaluasi Evaluasi Terus Nah Itu Apa Semuanya Usaha Kita Butuh Waktu Tidak Bisa Instant Mie Instant Aja Butuh Waktu Dimasak Satu Menit Tunggu Dulu Mie Instant Aja Kalau Kita Masak Butuh Waktu Satu Menit Untuk Kita Makan Tidak Kalau Kita Mie Instant Sudah Instant Aja Butuh Waktu Satu Menit Untuk Kita Baru Bisa Makan Apalagi Usaha Kita Tidak Bisa Tapi Seperti Saya Katakan Tadi Tidak Ada Teori Yang Benar Maupun Salah Di Bisnis Kita Tidak Bisa Membandingkan Dia Sudah Bisnis Sukses Misalnya Siapa Jack 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 Melakukan Ini Kamu Lakukan Semua Yang Sudah Dilakukan Jack Tapi Kamu Tidak Berhasil Itu Bukan Berarti Teorinya Jack Salah Gitu Bukan Berarti Kamu Juga Salah Gitu Ada Hal Yang Memang Tidak Bisa Oh Ini Benar Ini Salah Di Bisnis Tidak Seperti Itu Jadi Kita Butuh Waktu Dan Usaha Tidak Bisa Oh Si Jack Butuh Waktu Sekian Untuk Bangkit Untuk Gini Gitu Tidak Bisa Kita Banding Seperti Itu Yang Terakhir Menghasilkan Penghargaan Menghasilkan Penghargaan Di Sini Adalah Ketika Kita Sudah Sudah Berusaha Berusaha Dan Kita Mempunyai Pendapatan Keuntungan Kita Pasti Sangat Sangat Menghargainya Nah Itulah Yang kita Sebutkan Penghargaan Dari Usaha Kita Percayalah Setiap Usaha Itu Pasti Menghasilkan Menghasilkan Sesuatu Cepat Atau Lama Seperti Yang saya Katakan Ada yang Satu Bulan Baru Satu Bulan Bisnisnya Sudah Mendapatkan Hasil Sudah Menghasilkan Penghargaan Ada yang Dua Bulan Belum Ada yang Tiga Bulan Ada yang Setahun Jack Ma Sendiri Pun Berapa Lama Jack Dia Sempat Di Amerika Apa Nanti Kita Akan Belajar Bisnis Jack May Kita Akan Belajar Bagaimana Si Jack Membangun Perusahaannya Sehingga Jack Menjadi Jack Yang Seperti Sekarang Nanti Kita Akan Sampai Disini Ada yang Mau Ditanyakan Ini Bu Yang Soal Menghasilkan Penghargaan Ini Masih Belum Paham Bu Apa Yang Diharapkan Aspek Dasar Memang Harus Ada Menghasilkan Penghargaan Penghargaan Yang Disini Oke Ada Yang Mungkin Bisa Menjelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Penghargaan Yang Disini Penghargaan Yang Seperti Apa Misalnya Oh Pengusaha Terbaik Tahun Ini Diberikan Kepada Darsito Sebagai Pengusaha Termuda Dan Tersukses Di Usia Yang Masih Muda Misalnya Seperti Itu Apakah Seperti Itu Aspek Dasar Kewirausahaan Atau Penghargaan Seperti Yang Apa Saya Rasa Yang Dimaksud Penghargaan Itu Seperti Yang Sukses Membangun Bisnis Selanjutnya Menjadi Sukses Ini Kita Bisnis Terus Sukses Itu Yang Dinamakan Ada Lagi Mungkin Ini Bu Penghargaan Terhadap Tidak Atas Tidak Tidak Atas Tidak Penghargaan Terhadap Tim Atas Kerjasama Yang Baik Dan Penghargaan Yang Dihasilkan Dari Orang Orang Yang Menilai Kita Sebagai Pengurta Yang Sukses Mungkin Dibuk Dalam Penghargaan Internal Dan Eksternal Oke Ada Lagi Mungkin Ini Bu Kalau Penghargaan Suatu Apresiasi Atau Pujian Apresiasi Atau Pujian Ada Lagi Oke Penghargaan Di Sini Bisa Bersifat Seperti Yang Tadi Dijelaskan Oleh Teman Bisa Misalnya Kepuasan Terhadap Diri Sendiri Juga Itu Penghargaannya Penghargaan Ketika Misalnya Kita Sudah Berhasil Seperti Yang Saya Katakan Walaupun Misalnya Ada Teman Kita Yang Sudah Menghasilkan Pendapatan Dalam Waktu Sebulan Tapi Kita Baru Setahun Dapat Pendapatan Itu Sudah Penghargaan Bagi Kita Sendiri Kita Sudah Menghasilkan Penghargaan Untuk Diri Kita Sendiri Terus Yang Kedua Misalnya Seperti Ini Ini Bisa Kepuasan Dari Internal Kita Atau Kepuasan Eksternal Dari Orang Lain Pujian Dari Orang Lain Kalau Yang Internal Yang Lainnya Adalah Misalnya Seperti Ini Waktu Awal Bisnis Kita Banyak Meminta Bantuan Kepada Orang Lain Terus Setelah Dua Tahun Berjalan Bisnis Kita Sudah Mandiri Kita Menjalankan Bisnis Kita Sendiri Nah Itu Dia Menghasilkan Penghargaan Itu Apa Penghargaan Terhadap Kita Sendiri Kita Sudah Berhasil Secara Mandir Melakukan Bisnis Ini Setelah Dua Tahun Seperti Itu Yang Dinamakan Menghasilkan Penghargaan Tidak Harus Ramanya Misalnya Pengusaha Terbaik Tahun Ini Tidak Itu Bisa Eksternal Bisa Dalam Jangka Waktu Lama Tapi Aspek Dasar Kewirausahanya Bisa Ke Internal Sendiri Bagaimana Bisa Kita Menjalankan Bisnis Ini Dengan Baik Bisa Pada On Trick Bisa Pada Tempatnya Itu Udah Penghargaan Bagi Diri Kita Sendiri Dalam Menjalankan Bisnis Kita Oke Ada Lagi Lagi Ya Boleh Menyambung Pertanyaan Saya Tadi Bu Adakah Orang Yang Sukses Dalam Berwirausaha Kewirausahanya Tapi Tidak Dapatkan Tidak Menghasilkan Penghargaan Oke Maaf Oke Ada yang Mau Menjawab Pertanyaan Mungkin Ini Bu Tidak Ada Tidak Ada Orang Yang Tidak Menghasilkan Penghargaan Karena Diri Kita Sendiri Pun Mempunyai Ego Mempunyai Rasa Kalau Kita Berhasil Melakukan Sesuatu Pasti Kita Akan Merasa Bangga Ya Tidak Mungkin Orang Berhasil Tidak Menempat Penghargaan Bahkan Ketika Misalnya Kita Gagal Pun Kita Misalnya Saya Pribadi Misalnya Pun Kalau Saya Gagal Menjalankan Bisnis Tapi Saya Tetap Bangga Gitu Kepada Diri Saya Sendiri Saya Tetap Menghargai Usaha Yang Telah Saya Lakukan Walaupun Gagal Gitu Karena Butuh Keberanian Lebih Juga Untuk Gagal Gitu Kan Saya Sudah Berani Ngambil Resiko Dan Gagal Itu Kita Jangan Menyalahkan Diri Sendiri Intinya Berarti Penghargaan Itu Kebanggaan Bagi Diri Kita Sendiri Bisa Dari Internal Seperti Tadi Bisa Dari Internal Bisa Dari External Yang Lebih Dekatnya Ke Diri Kita Sendiri Aja Gitu Karena Kita Memulai Bisnis Kan Tadi Kan Aspek Dasarnya Ketika Kita Sudah Berhasil Menghargai Setiap Usaha Yang Kita Lakukan Itu Sudah Penghargaan Penghargaan Bagi Diri Kita Sendiri Gitu Bahkan Ketika Kita Gagal Pun Kita Harusnya Sudah Menghargai Gitu Karena Kita Sudah Berusaha Kan Balik Lagi Kita Tidak Bisa Mengendalikan Hasil Tapi Kita Bisa Mengendalikan Prosesnya Apa Yang Kita Lakukan Itu Bisa Kita Lakukan Di Proses Tersebut Tapi Bagaimana Hasilnya Kita Tidak Bisa Kendalikan Terima kasih Bu Ya Sama Sama Tapi Jangan Terlalu Bangga Terhadap Apa Yang Terlalu Saya Capai Karena Kebanyakan Orang Terus Mas Seperti Saya Dulu Menjalan Bisa Melipah Bukahkan Dua Kali Lipah Terlalu Bangga Terlalai Dalam Memang Itu Yang Tadi Saya Katakan On track On track Itu Tepat Pada Porsinya Tepat Pada Porsinya Ada Yang Misalnya Dia Seperti Saya Katakan Kenapa Harus Bangga Sama Diri Kita Walaupun Gagal Ada Orang Yang Gagal Dalam Bisnis Seperti Itu Tapi Dia Jadi Stres Jadi Stres Sendiri Tapi Harusnya Dia Harusnya Udah Bangga Dengan Dirinya Sendiri Ide Ide Yang Ada Di Kepalanya Sudah Berhasil Direalisasikan Dalam Bentuk Bisnis Yang Dia Jalankan Walaupun Memang Hasilnya Mungkin Tidak Sesuai Dengan Yang Dia Harapkan Yang Harus Dia Lakukan Bangkit Dengan Memula Bisnis Yang Baru Ataupun Mempertahankan Mempertahankan Bisnis Tersebut Membuat Ide-ide Yang Baru Lagi Berinovasi Lagi Itu Lagi Bu Boleh Boleh Roma Memiliki Berbagai Dukungan Itu Yang Paling Berpengaruh Yang Dimaksud Bagaimana Dukungan Iya Dukungan Apakah Dari Keluarga Teman Atau Sahabat Yang Paling Berpengaruh Bagi Teman-teman Dan Ibu Oh Kamu Pertanya Yang Berpengaruh Bagi Saya Dan Teman-teman Yang Lagi Gitu Kalau Menurut Saya Pribadi Gitu Ya Kalau Misalnya Saya Pribadi Saya Memang Orang Yang Punya Ide Banyak Gitu Punya Ide Banyak Tapi Tidak Tapi Kurang Berani Kurang Berani Gitu Tapi Ketika Misalnya Saya Mendapat Kedukungan Misalnya Dari Keluarga Saya Pun Saya Sebenarnya Juga Enggak Berani Gitu Enggak Berani Jadi Saya Tipe Kalian Misalnya Memang Sudah Yakin Dulu Sudah Yakin Dulu Sudah Ada Dukungan Misalnya Materi Saya Saya Lebih Ke Materi Lebih Ke Materinya Sudah Ada Sudah Cukup Baru Saya Berani Tapi Kalau Misalnya Dukungan Keluarga Atau Teman-teman Justru Dengan Mereka Tahu Atau Dengan Mereka Sangat Mendukung Saya Lebih Takut Karena Ketika Saya Gagal Saya Takut Lebih Mengecewakan Mereka Beraninya Saya Sendiri Dengan Dananya Sudah Cukup Dukungan Dana Sudah Cukup Saya Berani Untuk Bertindak Sendiri Ketika Nanti Misalnya Gagal Saya Tidak Mengecewakan Siapa Siapa Saya Hanya Mengecewakan Diri Saya Sendiri Dan Menghabiskan Uang Saya Sendiri Begitu Kalau Saya Pribadi Kalau Saya Pribadi Ya Yang Lain Bagaimana Menurut Ibu Saya Pribadi Seperti Itu Malah Kita Mendapatkan Dukungan Dari Ex Karena Rasa Takut Mengecewakannya Ibu Ya Seperti Itu Tapi Orang Orang Ada Yang Misalnya Dia Tidak Ada Dukungan Dari Materi Pun Ketika Keluarganya Sudah Mendukung Dia Akan Tetap Maju Setiap Orang Beda 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 Ya Setiap Orang Itu Yang Tadi Saya Katakan Tidak Ada Yang Misalnya Oh Ini Benar Oh Ini Salah Tidak Ada Karena Orang Orang Punya Cara Caranya Masing Masing Dan Peruntungannya Juga Beda Beda Ada Misalnya Di Bisnis Ini Bisa Bisnis Otomat Bisnis Property Bisa Di bisnis Pakaian Ada Yang Nggak Bisa Mungkin Dia Di bisnis Pakaian Gagal Tapi Dia Ketika Di bisnis Property Berhasil Gitu Bisa Jadi Kan Kita Nggak Bisa 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 Oke Nah Yang Terakhir Lingkungan Bisnis Dan Sistem Ekonomi Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Kita Udah Mau Habis Mungkin 10 Menit Lagi Akan Saya 10 Menit Lagi Ini Akan Saya Jelaskan Karena Nanti Di Terakhir Saya Akan Menjelaskan Tugas Kelompok Karena Saya Itu Selalu Ada Tugas Kelompok Tugas Kelompok Saya Sudah Membagi Kelompok Masing-masing Tenang Saja Nanti Ketika Saya Ini Nanti Mungkin Akan Di Percepat Ketika Misalnya Ada Yang Mau Ditanyakan Bisa Nanti Ditanyakan Di Grup Ketika Kita Sudah Membuk Buat Grup Oke Ada Yang Mau Ditanyakan Di Sini Ya Boleh Silahkan Kalau Untuk Pengelolaan Secara Jasa Baiknya Itu Seperti Apa Kita Bersempang Di bidang Jasa Contoh Kita Bisa Nyerpis Sebuah Handphone Kita Membeli Serpat Dua Kali Dari Dua Serpat Untuk Tadangan Cara Pengelolaan Jasa Itu Seperti Apa Baiknya Sebenarnya Sebenarnya Bisnis Jasa Maupun Produk Jadi Produk Itu Sama Sebenarnya Cuman Kalau Setau Saya Jasa Itu Dia Karena Kita Menawarkan Jasa Kita Seharusnya Lebih Lebih Ramah Gak Lebih Ramah Dari Dari Orang Yang Misalnya Sebenarnya Harus Ramah Tapi Kita Harusnya Lebih Ramah Lebih Seperti Saya Menawarkan Jasa 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 Pendidikan Misalnya Seperti Itu Nah Saya Harus Menyampaikan Pelayanan Dengan Cara Yang Baik Dengan Bahasa Yang Baik Yang Mudah Dimengerti Oleh Mahasiswa Sehingga Mahasiswa Dapat Menangkapnya Dengan Baik Seperti Itu Mungkin Seperti Itu Bedanya Hanya Di situ Di Komunikasinya Saja Seperti Saya Bilang Tadi Tidak Ada Yang Benarnya Gimana Gimana Itu Tidak Ada Kalau Di Bisnis Itu Sama Si Produk Dan Jasa Itu Sama Caranya Biar Bagaimana Untuk Menghasilkan Tetap Berinovasi Tetap Melakukan Riset Si Dia Mau Jasa Mau Produk Tetap Berinovasi Dan Melakukan Riset Pasar Kamu Bisa Tanya Ke Pelanggan Kamu Tadi Disordat Kamu Bisa Bikin Pertanyaan Pertanyaan Terus Nanti Bisa Jawabannya Yang A Atau Yang B Seperti Itu Ke Pelanggan Bikin Pertanyaan Cushioner Oke Lingkungan Bisnis Lingkungan Bisnis Itu Ada Yang Internal Khusus Dan Umum Mari Kita Lihat Oke Lingkungan Bisnis Lingkungan Bisnis Yang Internal Ada Tenaga Kerja Seperti Kita Dua Bahas ya Ada Tenaga Kerja Pasti Kalau Misalnya Kita Mau Buat Usaha Walaupun Bu Gak Ada Karyawan Yang Kerja Siapa Saya Sendiri Kamu Kan Karyawan Juga Berarti Namanya Tenaga Kerjanya Terus Ada Manajemen Ada Pemegang Saham Pasti Setiap Bisnis Itu Mempunyai Modal Dan Informasinya Data-data Untuk Operasional Dan lain Dan sebagainya Oke Yang kedua Lingkungan Bisnis Lingkungan Eksternal Eksternal Itu Seperti Tadi Ada Dua Lingkungan Khusus Dan Umum Lingkungan Khusus Itu Adalah Lingkungan Yang Secara Langsung Relevan Terhadap Pencapaian Tujuan Organisasi Meliputi Orang-orang Yang mempunyai Kepentingan Dalam Organisasi Seperti Pemegang Saham Stakeholder Konsumen Pemasok Pasai Kreditur Pemasok 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 Yang Tau Pemasok Itu Apa Eh Apa Distributor Atau Penerima Dari Dukavit Oke Ya Distributor Yang 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 Pemasok Penyuplay Oke Penyuplay Bahan Ya Penyuplay Bahan Penyuplay Bahan Kalau Tric Kreditur Oh Itu Stakeholder Pemilik Saham Sama Kreditur Beda Kenapa Enggak Dengar Pemilik Oke Benar Kayak Bank Si Pemberi Kredit Si Pemberi Pinjaman Kreditur Itu Si Pemberi Kredit Atau Si Pemberi Pinjaman Orang Yang Meminjamkan Uang Orang Yang Meminjamkan Modal Bisa Bank Kalau Kamu Minjam Uang Dari Bank Ya Namanya Si Bank Itu Krediturnya Gitu Atau Dari Mana Apa Istilahnya Dari Biasanya Kita Kalau Aduh Saya Lupa Lagi Istilahnya Kalau Kita Pinjam Uang Dari Dari Orang Terus Bunganya Tinggi Namanya Apa Apa ya Saya Lupa Lagi Namanya Rentenir Ah Rentenir Ya Dari Rentenir Itu Namanya Kreditur Juga Namanya Kreditur Ya Saya Bingung Juga Kenapa Dikatakan Rentenir Kreditur Ini Namanya Kreditur Ya Karena Banyak Ngambil Uangnya Karena Banyak Bunganya Ya Bunganya Lebih Dari Patangan Di Perbankan Iya Iya Tapi Kita Juga Kan Kenapa Ngambil Uangnya Dari Dia Gitu Kan Karena Membutuhkannya Lebih Cepat Dan Berhasilnya Lebih Cepat Mungkin Karena Tidak Ada Pilihan Mungkin Pilihan Yang Terlalu Mepet Dan Paling Mendesak Dan Paling Cepat Pencairannya Biasanya Memang Prosesnya Lebih Cepat Tidak Ribet Dokumen Yang Dibutuhkan Juga Tidak Terlalu Ribet Dibandingkan Dengan Bang Dibandingkan Berapa Hari Kalau Didentenirkan Itu Biasanya Satu hari Bisa Kelar Langsung Langsung ASSEN Itu Yang Dinamakan Kreditur Terus Yang Selanjutnya Adalah Lingkungan Umum Merupakan Lingkungan Yang Meliputi Berbagai Faktor Yang Mungkin Mempengaruhi Organisasi Seperti Kondisi Ekonomi Terus Juga Kondisi Politik Hukum Sosial Budaya Demografi Itu Demografi Itu Meliputi Usia Tingkat Pendidikan Dan lain Sebagainya Teknologi Dan Globalisasi Oke Agak Saya Percepat Terus Lingkungan Perekonomian Dan lingkungan Industri Nah Yang Mempengaruhi Saya Mau Pertanya Kalian Ada Baca Di RBP Enggak Dikit 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 Lumayan Daripada Enggak Ada Terus Kinerja Kinerja Perusahaan Dipengaruhi Oleh Beberapa Faktor Yaitu Salah Satunya Faktor Ekonomi Makro Nah Faktor Ekonomi Makro Ini Terdiri Dari Tiga Yaitu Satu Pertumbuhan Ekonomi Yang Kedua Inflasi Yang Ketiga Tingkat Sukungan Saya Akan Menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi Itu Apa Pertumbuhan Ekonomi Itu Dihitung Dari Perhitungan Keseluruhan Nilai Suatu Barang Dan Jasa Yang Diproduksi Oleh Suatu Negara Dalam Periode Tertentu Yang Juga Dapat Digunakan Untuk Mengukur Tingkat Kemampuan Perekonomian Suatu Negara Jadi Gimana Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Jadi Itu Keseluruhan Barang Dan Jasa Bagaimana Menghitungnya Ada yang Dinamakan Data Statistik Dari Data Statistik Berapa Keseluruhan Nilai Yang Diproduksi Barang Dan Jasa Tersebut Ingat Jasa Juga Termasuk Dalamnya Oleh Suatu Negara Dalam Periode Terpentu Nah Itulah Yang Digunakan Untuk Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara Inflasi Apa Inflasi Itu Ada yang Tau Nggak Inflasi Ini Apa Penurunan Ekonomi Seperti Apa Ini Kalau Inflasi Mungkin Tahun Sekarang Ratakan Harga 2 juta Tahun Depan Harga 1 juta Penurunan Seku Jadang Bukan Bu Kenaikan Harga Bu Demi Sebabkan Berapa Faktor Oh Beda Tadi Penurunan Harga Yang Sekarang Kenaikan Harga Penurunan Harga Itu Deflasi Kenaikan Harga Itu Inflasi Penurunan Penurunan Nilai Mata Uang Terhadap Penurunan Nilai Mata Uang Bisa Kenapa Terjadi Penurunan Nilai Mata Uang Ini Sering Terjadi Bukan Sering Terjadi Beberapa Kali Terjadi Di Indonesia Misalnya Waktu Krisis Moneter 97 Nilai Mata Uang Sangat Turun Kenapa Karena Uang Beredar Terlalu Banyak Salah Satunya Yang Kedua Apa Kenaikan Biaya Benar Satu Satu Saya Belah Dulu Bisa Dipengaruhi Oleh Kebijakan Politik Seperti Tahun 97 Kemarin Itu Salah Satunya Dipengaruhi Oleh Keadaan Politik Kita Tidak Bahas Kedahan Politik Pada Saat Itu Bisa Panjang Urusan Kita Terus Yang Kedua Kenaikan Harga Kenaikan Harga Ini Yang Menarik Ketika Ketika Harga Secara Umum Terus Menerus Naik Secara Umum Terus Menerus Naik Kenaikan Harga Atau Bisa Terjadi Kenaikan Harga Atau Kenaikan Kenaikan Harga Atau Jasa Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Sehingga Permintaan Lebih Banyak Tapi Penawarannya Tetap Itulah Yang Terjadi Harga Naik Sehingga Uang Uang Kita Pegang Itu Gitu Gitu Aja Segitu Aja Itulah Kenapa Dapat Menahan Uang Lebih Lama Dan Itu Yang Menyebabkan Nilai Uang Merosot Nilai Inflasi Ketika Kita Memegang Uang Terlalu Lama Di Tangan Kita Artinya Uang Beredar Terlalu Banyak Itulah Yang Dinamakan Inflasi Harga Naik Terus Terus Menerus Permintaan Banyak Tetapi Penawarannya Tidak Tinggi Kurang Itulah Kenapa Inflasi Bisa Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Seperti Yang Tadi Politik Dan lain Sembanya Tingkat Suku Bunga Tingkat Suku Bunga Ini Harga Dari Penggunaan Uang Untuk Jangka Waktu Tertentu Semua Tau Tingkat Suku Bunga Kalau Kita Nukar Dari NTD Ke Rupiah Naik Turun Resesi Resesi Lingkungan Perekonomian Dan lingkungan Industri Resesi Itu Apa Pertumbuhan Ekonomi Negatif Dua Kuartal Secara Terus Menerus Jadi Begini Jadi Tadi kan Saya katakan Pertumbuhan Ekonomi Gross Domestic Product Atau Product Domestic Bruto Itu Artinya Tadi kan Perhitungan Dari Keseluruhan Nilai Suatu Barang Dan Jasa Yang Dilakukan Suatu Negara Ketika Itu Turun Negatif Terus Menerus Negatif Terus Menerus Dua Kuartal Misalnya Ini Pertumbuhan Ekonomi Kita Minus 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 Dua Kuartal Itu Satu Kuartal Tiga Bulan Berarti Berapa 6 Bulan Terus Menerus 6 Bulan Itu Artinya Apa Terjadi Resesi Itulah Yang Dinamakan Resesi Ketika Pertumbuhan Ekonomi Kita Mengalami Penurunan Minus Tapi Sejauh Ini Indonesia Walaupun Tidak Begitu Gimana Gimana Tapi Kita Selalu Menunjukkan Positif Tidak Negatif Kita Positif Jadi Kalau Negatif Dua Kuartal Terus Menurut Itu Namanya Resesi Terus Bu Gimana Jadinya Kalau Pertumbuhan Ekonomi Yang Positif Itu Pertanyaannya Nah Agregat Ekspenditure Agregat Ini Apa Ada Yang Tau Akumulasi Akumulasi Apa Selisih Iya Selisih Jadi Selisih 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 Perhitungan Dari Keseluruhan Nilai Suatu Barang Dan Jasa Itu Mengalami Keuntungan Selisihnya Itu Positif Kita Mengalami Keuntungan Nah Itu Perhitungan Kita Bagus Terus PDP Nya Tadi Yang Produk Domestik Brutonya Itu C Ditambah I Ditambah G Ditambah X Dikurang M Itu Nanti Kita Bisa Lihat Di Buku Itu Artinya Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ketika Kita Ini Gimana Ya Cara Bahasa Sederhananya Begini Di GDP Pdp Yang Saya Jelaskan Ini Kita Ada Data Statistiknya Di 6 Bulan Ini Dua Kuartal Satu Kuartal Dua Kuartal Ini Kuartal Kedua Ini Bulan Empat Berarti Kuartal Pertama Kita Sudah Tahu Dari Statistik Penjualan Produk Dan Jasa Seluruhnya Mulai Dari Pertambangan Pendidikan Pertanian Dan Lainnya Oh Kita Mengalami Pertumbuhan Misalnya 0,5 Naik 0,5 Nah Itulah Yang Dikatakan Pdp Positif Kalau Negatif Gimana Bu Wah Kalau Kuartal Berikutnya Bulan 6 Lagi Negatif Itulah Inamakan Resesi Dari Tahunya Ini Perhitungannya Kita Tidak Sampai Ke Perhitungannya Karena Kita Tidak Disuruh Menghitung Ini Kita Pengantar Bisnis Di Di Manajemen Tingkat Lanjutan Sepertinya Akan Dibahas Mengenai Perhitungan Perhitungan Seperti Ini Terus Bagaimana Kita Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Yang Positif Tingkat Penganggurannya Kalau Tingkat Pengangguran Kita Semakin Banyak Artinya Pertumbuhan Ekonomi Kita Mengalami Kepenurunan Tapi Tingkat Pengangguran Kita Semakin Sedikit Artinya Apa Kita Semakin Bertumbuh Secara Ekonomi Oke Ada Beberapa Jenis Pengangguran Bisa Dibaca Ada Sistem Perekonomian Nah Tadi Yang Seperti Saya Ini Yang Tadi Tingkat Pengangguran Bisa Dibaca Sendiri Ada Empat Jenis Penganggurannya Terus Sistem Perekonomian Saya Percepat Karena Udah Mau Waktunya Sistem Perekonomian Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ada Yang Terpusat Artinya Terpusat Pada Pemerintah Yang Kedua Sistem Perekonomian Pasar Jadi Penjualan Dan Pembeli Itu Pasar Di Pasar Terus Ekonomi Campurannya Berarti Dia Bercampur Dia Kadang Pakai Sistem Perekonomian Pasar Kadang Pakai Sistem Perekonomian Terpusat Nah Indonesia Termasuk Yang Mana Indonesia Termasuk Sistem Perekonomian Pasar Terpusat Iya Campuran Campuran Iya Campuran Jadi Ini Bisa Dilihat Ya Perbandingannya Yang Komunis Sosialisme Dan Kapitalis Cina Itu Kan Komunis Tapi Cina Itu Dia Memakai Mana Pasar Bebas Cina Sekarang Cina Sudah Ikut Amerika Sudah Bebas Dia Walaupun Dia Komunis Dia Sekarang Sudah Bebas Nah Ini Sumbernya Feral Jadi Si Teori Ini Yang Buat Feral Gitu Ini Ada Beberapa Bisa Dibaca Sendiri Terus Sistem Pasar Bebas Kenapa Saya Pertanyaan Terakhir Kenapa 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 Suatu Negara Melakukan Persaingan Pasar Bebas Kenapa Indonesia Kan Sudah Pasar Bebas Benar Ada Lagi Yang Lain Ini Pertanyaan Diskusi Pertanyaan Diskusi Saya Kalau Tidak Salah Kurang Lebih Kenapa Di suatu Negara Melakukan Pasar Bebas Pasar Bebas Untuk Menarik Investasi Dari Luar Negara Kenapa Kita Butuh Investasi Kenapa Kita Butuh Si Sistem Bebas Sini Untuk Menarik Investasi Apa Untungnya Oke Oke Ya Boleh Pertanyaan Terakhir Di setiap Negara Memiliki Kebutuhan Yang Bukan Barang Dalam Negara Sedikit Sehingga Membutuhkan Dari Luar Oke Pasar Tidak Tidak Mungkin Dari Suatu Negara Memproduksi Barang Yang Dibutukan Dari Bukan Sehingga Kalau Mungkin Tidak Ada Pasar Bebat Suatu Negara Tidak Bisa Mengambil Ataupun Menjual Dari Negara Atau Membeli Dari Negara Lagi Oke Terima kasih Didik Atas Pendapatnya Pendapat Kalian Tersebut Bisa Kalian Tulis Di kolom Diskusi Kita Nanti Akan Saya Kasih Feedback Disitu Karena Waktu Kita Sudah Habis Oke Jika Kalian Punya Pendapat Lagi Mengenai Ini Kan Ada Yang Saya Skip Beberapa Dan Kalian Bisa Baca Nanti Kalau Sudah Misalnya Ada Grupnya Nanti Saya Bisa kirim materinya Ini Kepada Kalian Bisa Kalian Baca Baca Dan Kalian Akan Tanya Yang Mungkin Kalian Kurang Jelas Dan Ingin Tahu Lebih Dan Nanti Mungkin Besok Akan Saya Kasih Link Nya Kasih Link Nomor 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 Nanti Ketua Kelas Nggak Ada Menter Oke 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 Mungkin Salah Satu Dari Kalian Tapi Darsito Sudah Absent Temennya Sudah Tahu Yang mana Yang Tidak Hadia Bentar Saya Mau Nomor Nomor Saya Saya Minta 5 Menit Saya Mau Menjelaskan Mengenai Tugas Nomor WA Saya Saya Akan Kasih Sebentar Saya Tulis Di Obrolan Jadi Teman Teman Yang Lain Bisa Melihat Nanti Bisa Dibuat Grup Bisa Grup Whatsapp Ataupun Grup Lain Terserah Tidak Apa Tapi Biasanya Dari Semester Semester Lalu Biasanya Mereka Buat Grup Whatsapp Tapi Grup Lain Grup Whatsapp Juga Tidak Apa Oke Terakhir 5 Menit Saya Menjelaskan Tugas Kelompok Jadi Saya Pasti Akan Ada Kasih Tugas Individu Dan Tugas Kelompok Nah Tugas Kelompok Ini Gunanya Apa Kadang Tidak Aktif Suaranya Tidak Ada Gitu Karena Lagi Bekerja Nah Disinilah Pada Saat Itu Kalian Menebus Poin Di Presentasi Ini Menebus Poin Yang Kalian Mungkin Bekerja Tidak Bisa Memberikan Pendapat Bu Bagaimana Ketika Saya Presentasi Saya Juga Bekerja Kalian Bisa Rekam Suara Atau Buat Video Bisa Nanti Kirim Kirim Ke Saya Ke Grup Nanti Saya Putar Videonya Atau Audionya Seperti Senior Kalian Pada Sebelum Sebelumnya Semester Sebelumnya Seperti Itu Gitu Ini Juga Melatih Public Speaking Karena Kita Tidak Ada Tetap Muka Jadi Sulit Sekali Untuk Berinteraksi Ini Juga Salah Satu Cara Saya Untuk Berinteraksi Dengan Kalian Dan Kalian Juga Bisa Juga Mengasah Kemampuan Presentasi Buat PPT Dan Lain Seperti Itu Nanti Ketika Kalian Presentasi Bisa Yang Mau Yang Bersedia Bisa Buka Video Yang Mau Presentasi Bisa Buka Video Jadi Kita Bisa Lihat Mimik Mukanya Dan Lain Sebagainya Oke Jadi Ini Bisa Di Screenshot Yang Mau Screenshot Ini Jadwal Kita Ini Kelompok Satu Kelompok Dua Kelompok Tiga Bisa Di Screenshot Dan Ini Nama-nama Kelompoknya Jadi Kelompok Satu Akan Presentasi Dua Minggu Kedepan Itu Ini ya Jadi M3 ini Berarti Membahas Modul 3 M4 Membahas Modul 4 M5 Membahas Modul 5 Dan Begitu Selanjutnya Berarti Kelompok Satu Akan Presentasi 25 April Oke Jadi Ini Setiap Kelompok Yang Presentasi Kirim Bahan Sama Saya Hari Jumat Malam Paling Lama Jadi Misalnya Dia Presentasi Hari Minggu Jadi Dia Harus Kasih Bahan Sama Saya Jumat Malam Paling Lama Karena Kadang Ada Dia Terlalu Besar Ukurannya Jadi Kadang Tidak Bisa Dibuka Jadi Saya Perlu Memastikan Materi Kalian Seperti Apa Begitu Oke Bisakah Dibuka Dibaca Atau Bagaimana Seperti Itu Saya Akan Mengecek Terlebih Dahulu Materinya Oke Ada Yang Mau Ditanyakan Sampai Disini Bisa Bertanya Di Ini Juga Kan Di LMS Bisa Bertanya Di LMS Kenapa Untuk Kelompok Masin Sudah Dibagi Sudah Ini Nanti Jika Ada Grupnya Nanti Saya Bisa Kirim Screenshot Ini Sudah Ada Tidak Kelihatan Ini Kelompok Satu Kelompok Satu Akan Tampil 25 April Modul 3 Jadi M3 M3 Modul 3 M4 Modul 4 Ada Yang Mau Ditanyakan 2 1 1 3